Udah ini? Udah! Oke sekarang kita wawancana sama Jenda Munte! Ya dengan legend disini kita, King Abdel. Yang sukses dengan meninggalkan temannya. Kan kau anggap bercanda tadi bang, temen itu di script. Iya, iya, iya. Enggak itu bener, gue tinggalin dia. Jadi Munte itu marga ya? Munte marga. Dari? Dari, kalau bisa dibilang ini kampungnya Munte ini di Tongging itu perbatasan Toba, Semalungun, Karo. Jadi marganya juga kalau dibilang dari Toba, tapi nanti ada yang bilang Semalungun. Semalungun ada karonya sedikit gitu. Jadi campuran lah. Campuran. Tapi tulen. Tulen. Karo termasuk. Nah orang tuh selalu nanya, itu masuk karo. Kami marganya memang campuran. Bahasanya juga dia ada bahasa Toba-nya, ada bahasa Semalungun, ada bahasa Karo-nya. Jadi bercampur. Tapi memang kebetulan nenekku orang karo, jadi ngasih nama Jenda. Nah ini Jenda ini nama orang karo. Jenda itu artinya? Sini. Jenda lo? Ah iya. Sini lah. Jenda Kam. Oh Jenda Kam. Sini Kamu. Kalau nyuruh, Jendo, sono? Enggak. Oh langsung. Belum-belum mulai aja udah dipancing-pancing ah. Jendo. Iya. Jenda Kamu. Sama orang itu. Lo dulu kata aja pernah jadi wartawan? Pernah Cing. Sering digampar ininya gak narasumber? Gak. Aku wartawan kriminal. Itu biasa berurusan sama mayat, sama lendir, sama darah, sama polisian gitu. Pembunuhan. 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 Iya Mereka Bukan, udah lucu Tapi gak ada lowongan buat orang lucu dulu Oh iya 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 Jadi ngeliatnya di Sinar Harapan Berarti Ini sih itu dong, Cawang Kami yang di Raden Saleh Yang Cawang tuh suara pembaruannya Oh suara pembaruannya Raden Saleh, Sinar Harapan tutup Aku, bosku dari Sinar Harapan Aku tuh sempet libur setahun Tapi bosku bilang Kau jangan kemana-mana, aku gaji Sampai akhirnya kita buka Valid News Jadi aku pernah nganggur Tapi digaji dulu Oh, setahun Full gaji Iya Emang ini loh apa sih background pendidikan? Jurnalistik, Cing Oh, memang sesuai lah Ya, memang itu bedangnya Dan Memang aku tuh Hobi kali Sama jurnalistik Walaupun ya Mohon maaf Harus ditinggalkan Saat ini aku udah gak lagi Sebagai jurnalist Kenapa? Karena udah gak ada berita-berita seperti itu Bukan, Cing Jadi tuh Karena aku tuh kemarin tuh Pas ini kan Nonton Lumayan rame nih Ngerjain konten Ngerjain endorsean Terus ada Ke TV juga Sombong kali Enggak lah Benar, bukan sombong itu Itu perjalanan karir Aku juga ngebahas di internal Sampai akhirnya aku yang ngomong sama bosku Bang, aku nih udah berapa bulan nih Tapi kerja gak bener Berantakan Itu aja masih diketahuin sama dia Akhirnya lu duluan yang ngomong Kati gitu kan Ya, ini enaknya gimana Akhirnya kami ngobrol Ya, jalan terbaiknya aku harus milih Dan lu pilih untuk konsen di dunia konten kreator Betul, Cing Berarti lu sebenarnya secara personal sama bos lu tuh deket banget dong? Deket Deket banget, Cing Ya itu Bahkan setelah sinar harapan Saat di sinar harapan kami deket Sinar harapan tutup Aku tetep ikut dia Sampai dia akhirnya buka media baru Terus aku Di medianya dia Bahkan Sebelum aku keluar ini Aku pernah Cuti satu tahun, Cing Karena ngurus Mama Mama tuh waktu itu sakit Lumayan parah sakitnya Sampai aku harus berhenti kerja Dan bosku ngijinin Sampai mama bener-bener sembuh Sekarang udah sehat Baru balik lagi ke kantor Dengan jabatan yang sama Waktu itu di Sumatera Mama Mama di sini Mana? Nggak di rumah maksudnya Nggak ada Masa dibawa ke sini Masa gue taruh ke bawah Mama di sini Lu kok lihat Jangan-jangan lu bawa mama Aku nggak berani marah ya Senior Tapi nanti nggak ada kamera Aku banting Mendingan marah di sini Iya Nah lu dapet Apa namanya Blending marah-marah itu Sejak kapan? Nah Aku kontenku Aslinya kan sebenernya itu Teriak-teriak di jalan Joget di lampu merah Nyanyi-nyanyi Nyanyi di pasar Di mal Nah saat pandemi Tidak bisa kita bikin konten itu Karena mal ditutup Pasar juga sempat sepi Terus Ya kita juga dipaksa untuk Ngikutin untuk tidak berada di kerumunan Sementara kontenku kan kerumunan Bingung lah bikin apa Waktu itu aku sempat bikin sketsa Bikin sketsa Kayaknya aku Karena penggarapannya juga Belum pernah menggarap sketsa Jadi juga Hasilnya kurang bagus Ya Aku ngerasa kurang puas Nyoba lagi Nyanyi Juga Kayaknya kurang puas Terus Gak sengaja bikin Q&A itu Bikin Q&A Tadinya aku mau bikin cinta-cintaan Jadi Konsultasi cinta bersama jenda lah Gitu kan Jadi boleh kalian kalau mau curhat Masalah percintaan kalian Tanyakan sama aku Namanya konjen Konsultasi jenda Belum kepikiran tuh Konjen Oh iya Tapi bisa diplesetin Konstruksi jenda Jadi konstruksi Gitu Tapi kok yang nanya tuh Gak ada Yang curhat-curhat percintaan Yang nanya Bang kenapa ayam gak punya tete Bang kenapa Ikan gak punya lidah Awalnya aku Ladanin aku Lama-lama aku emosi itu Emosi aku balas Dengan emosi Eh malah pecah Malah rame Dan Laku Masuk juga endorsean kan Yaudah aku terusin Itu sejak Berarti sejak pandemi Sejak pandemi Sejak pandemi Pandemi membawa berkah Untuk sisi itu ya Di lo ya Iya Bisa dibilang begitu cing Eee Eee Gitu Lo langsung apa lo Apa maksudnya Setiap pertanyaan akan lo Itu atau lo seleksi dulu Mana yang bisa gue marahin nih Gitu Atau setiap Setiap pertanyaan lo Marah Eee Gak selalu Marah sih cing Misalkan ada orang komen Bang Becah Gitu kan Eee Ya aku bilangnya Enggak enggak Aku enggak naik becah Aku udah deket kok Udah deket Enggak enggak Jadi seolah-olah dia lagi nawarin becah Ada kalanya Enggak marah Tapi Lebih sering marah sih emang Nah biasanya tuh aku milih Eee Yang aku bisa jawab spontan Aku jawab Atau kalau misalkan aku ini Bisa aku tulis dulu cing Jadi biar punchline Punchline-nya dimana Jadi lo teori-teori stand up lo pake Beberapa aku pake Aku memang enggak tau semua Karena aku enggak pernah belajar Secara khusus di komunitas kan Tapi Aku tau nih Biar patah Gimana bikin patahannya Terus Kayaknya nih Kurang patah deh Nanti aku tulis ulang Jadi bukan kerjaan yang Spontan aja Itu juga memang lo pikirin Lo konsep dengan Iya Apalagi kan aku sering Endorsan kan Nah kalau endorse tuh kita Dari pertanyaan Aku pernah bikin Bang Ultraman Kalau abis berantem Dia ngilang kemana Nah itu Belakangnya tuh endorse Salah satu e-commerce gitu Nah itu kan kita harus punya Bridging Yang menghubungkan dari Ultraman Ke e-commerce Nah itu yang susah tuh cing Masukin Produk Di dalam Marah-marahnya kita Dan dengan waktu singkat Iya 60 detik kan 60 detik Iya Jadi Kita gak boleh terlalu banyak Product knowledge-nya Karena komedinya harus Kita kasih porsinya Kalau gak akan jadi Membosankan Karena memang udah terbiasa Menulis ya Iya Terbiasa menulis Dan aku kan suka ngobrol juga Sama temen-temen Komika Ya Menurut-menurutnya kan Tulis aja Apa aja tulis Jadi aku kadang Di HP itu Aku punya banyak stok Pertanyaan Stok jawaban Stok diksi Jadi aku misalkan Aku nemu ada diksi Ini ada diksi lucu Lucu aku simpen diksinya Nanti untuk dipakai Di materi yang mana Gitu Iya Karena apa-apa Kalau di Setelah persona marah-marah ini Kalau di Tombolin satu Diksi lucu Jadi lucunya tuh nambah Iya Marah tapi Katanya tuh lucu Iya Kalau diksi kan jagonya Biasanya orang Betawi tuh Cing Iya bener Karena Aku persona mungkin udah kuat Nah Cara molesnya Ngumpulin diksi Gue liat yang video Yang ini Bang Cinda Gue mau nanya Gitu Terus lo diem dulu Oh iya Iya mau nanya apa Gitu Itu Kalau gue sih Menurut gue Sangat Sangat cerdas Lu Waduh Dipuji Jatuh nih Aku belum ikut Adang pencarian makan Udah dapet pujian Naik red car Naik red car Iya Enggak kan Maksudnya Kalau lo cuma marah-marah Begitu ada Bang Cinda Mau nanya Lo langsung marah Iya mau nanya apa Tapi kan lo kasih jenda dulu Biar orang ini Gitu Seakan-akan lo nunggu Pertanyaannya Bagus itu cakep Gue demen yang Gitu-gitu Jadi tuh Ada di tiktok Yang pecah banget Itu Karena Diduetin Jadi ada Ribuan yang Ngeduetin Itu cuman Karena ada yang nanya Ini tuh Biasa kan aku tuh Suka bikin sendiri Pertanyaan kan Biar lucu gitu Nah ini ada pertanyaan orang Bang Apa Itu aja Terus Apa Iya apa Iya apa Nah itu Diduetin orang juga gitu Jadi Dia ngeduetinnya Ngebalas Iya bang apa Iya apa Udah gitu tuh 60 detik Apa-apa aja Nah itu rame banget Cuman apa-apa aja Kayaknya Orang kan Orang kan Buset Cuman kayak gini aja Langsung rame Gitu Tapi Iya Ngasih space Buat orang tuh Iya Kayaknya emang Bagus Iya jadi ada Biar orang bermain Dengan pikirannya sendiri Gitu Udah gitu kan Raut muka lo tuh Berubah Gitu Nggak ini Nah iya Itu yang aku juga belajar Dari Marah Orang tuh sering komen Giliran andros Langsung berubah Mukanya dari marah Nah aku main transisi muka juga Mimicking tuh Aku mainin banget Itu lo belajar Belajar Learning by doing aja itu Iya Learning by doing Aku googling Terus kan Di Yahoo Googling ya? Nggak Orang lama kali Googling di Yahoo Udah tau Google Ini Yahoo Iya Cuman-cuman nanya doang Jenda Iya Nggak ini kan mancing namanya Googling di Yahoo Kan yang pelesetan-pelesetan Legend kayak gini nih Enggak Ya googling Terus kan Beberapa Komika senior Sering tuh naruh Entah di Youtube Entah di TikTok Kayak ngasih Panji Berapa kali kan dia Kayak ngasih belajar stand up Online gitu Nah aku liat Aku tuh belajar Tapi spontanitas juga Lo pelajari enggak? Iya Lo latih enggak? Lo latih enggak? Aku latih Karena kayak misalkan Kita ke TV tuh TV tuh kan Kadang enggak mau tau Dia langsung ngasih pertanyaan aja Dan kita Harus langsung jawab Pertanyaan-pertanyaan dikasih Itu Misalnya gue tanya gini Jenda Buah apa Yang kulitnya kuning Dalamnya pisang? Ini Kan udah dijawab Itu pisang Itu Kalau sebut udah Kuning Dalamnya pisang Apalagi pisang ikut Kampanye Golkar Maaf ya Aku sebut parta ya Bukan endorse nih Tapi kalau PDIP Mau join Enggak apa-apa Ini kan udah ada PDIP merah Enggak siapa tau Misalkan Kalian mau acara Debat pilkada Ya kan Butuh horse Sama yang lucu-lucu politik Siap Suara lo juga tuh Nadanya nada tinggi Emang range suara lo tinggi Kalau nada suara Emang gini Cing Jadi kalau kita tetanggaan nih Cing Sebenernya Tetangga lo pasti tau lah Jadi tetangga lo gak tau Mana konten Mana lagi berantem sama mama Mana lagi ngobrol biasa Sama semua Kayak gitu Jadi aman lo ya Kalau gak ada suara baru nih Ini ada apa nih Jangan-jangan lagi ribut nih Sampai lagi gak ada suara gitu Kok gak ada suara Oh ribut Oh iya iya Karena Iya iya Baru ngeh Kok gak ada suara Kalau memang lagi ribut deh Itu Iya Nama makaku gitu Kalau marah Justru dia diam Nah kan makanya Iya kayak gitu Iya Mak ini ada yang nanya Nomor teleponnya Siapa tau masih jomblo Gue liat juga tuh Mama lo emang Ini juga gak? Itu kan Ada yang aku direct nih Aku direct Nanti mama bilang aja Emang kau ganteng Tapi dia ngebaca Ngenambahin sendiri Iya Bacot Gak punya otak Nah itu punya dia sendiri Iya Emang kenapa? Kau apa? Iya Jadi ya aku Mama ku Kayak tadi aja Dia mau berangkat nih Jadi Aku lagi pake sepatu Gitu udah mau berangkat Terus mama lagi masak Sambil dia cerita Nanti kau di kampung Buka usaha Gini-gini Terus aku kan emang udah mau berangkat nih kan Ya udah ya mak Aku Berangkat Asal orang lagi ngomong kau langsung pergi aja Karena aku emang udah mau berangkat dari tadi Mama yang ngomong pas aku mau berangkat Enggak emang kau keselingan Kayak udah Panjang tuh Padahal motor udah nyala Kelarin dulu Obrolan Baru berangkat Oke aku berangkat Ya hati-hati Gitu Mama sih yang gitu ya Iya Kalau lagi dimarahin kita nyaut Nyaut aja kalau lagi dimarahin Kalau kita diem Dimarahin diem aja Iya Tuh mak Cing update aja kayak gitu Keluh kesahnya Gitu lah yang gue rasakan Masih minta endorse Mamaku yang video itu Yang bacot Dia bilang Lihat tuh Video yang ada mamanya Satu juta Video yang kau sendiri mana Cuman 700 ribu 600 ribu Udah endorse Nanti besok sama mama aja gitu Kira-kira kalau mama lo Di endorse Endorse apa yang pas? Yang Yang pas Gak ada yang cocok Sama mama endorse Apa ya Baju daster Gak ada orang Endorse daster Gak ada apa Buku sekolah Kan gak juga Mamaku udah gak sekolah Gak ada Gak ada yang cocok sebenernya Apa ya Ntar dicariin ya Mak ya Kira-kira Ini nanti video ini Akan diulang-ulang Terus sama mak Kau nih buat tidur Biasanya gitu Dia ngerasa ada yang Ngemenin ngobrol Ngobrol lagi deh Ngemenin ngobrol Aduh Susat Lo emang tinggal berdua sama mama loh Berdua sama mama Di daerah? Taman Mini Anjungan? Enggak lah Anjungan timur-timor Kau udah gak Indonesia dia Enggak Enggak Cuma aku kerja di dalem Kami karyawan Karyawan aja gak tidur di anjungan Iya juga Tapi lo emang deket sama nyokap loh Deket banget Karena serumah ya Lo manggilnya Manggil dia Kan tadi udah ditanya Tinggal sama mama Deket banget karena serumah Karena mama sama anak Ada ikatan darah Ikatan psikologi Tinggal bersama Apalagi mau kubilang Sama-sama cucu Adam Waduh Jauh banget Tapi mama sekarang pasti bangga banget Ngeliat lo Karena kan kalau dibilang Lo mulai pandemi Itu berarti dari 2020 ya Iya Ini masa setahun Yang lo lagi Naik segala-segalanya Secara nama lo naik Finansial juga pasti ikut naik Mama lagi bangga-bangganya Sering ngeleponin orang kampung gak Nih jenda ada di TV Jadi mama tuh sekarang lebih aktif Di grup WA keluarga Anjay Jadi ada keluarga Misalkan Yang lagi berduka Dia langsung duluan tuh Respon Ada yang bahagia Dia langsung duluan Ya Semoga Berbahagia terus gitu Nanti baru Dia nge-share link youtube Gitu Biasanya gitu Jadi Buat keluarga aku Mama aku itu cuman Formalitas aja tuh Akrab sama kalian Tapi kalian di-share-share link youtube kan Atau nanti tiba-tiba Nanya Channel Channel net TV Atau channel-channel TV lain disebut kan Bagus gak TV di rumah kalian Kayak gitu kan Karena aku lagi mau Mau tayang disitu Memang mama aku marketing sejati Iya Jadi itu depannya itu Basah-basih doang Daripada tiba-tiba Ngirim link kayaknya Kasar gitu ya Aku jadi lebih rajin Dan jadi lebih sering Untuk Main ke rumah keluarga Untungnya kan sekarang lagi pandemi Jadi aku punya alasan gitu kan Kan lagi pandemi Gak boleh ketemu Orang sering-sering gitu Tapi mama gak Ayolah kita main kesana Aku tahu Mama mau pamer kan Iya iya Tapi itu Aku yakin sih Ada banyak orang tua yang kayak gitu Dulu awal-awal gue masuk TV Bokap gue juga kerjaannya Jadi ngajak gue kondangan Biasanya gak pernah ngajak Setiap kondangan gue dia Setirin papi Gue manggil Bokap gue papi Karena dia kebetulan lebih tua dari gue Iya kalau lebih muda Apa panggil adek Iya 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 Jadi Ada orang kayak begini ya Manggil papi Karena Lebih tua Iya kan bener Gue ngomong masalah Dimarahin juga Bener dimarahin juga Jadi buat dipamerin doang Sama kayak lu pasti Aku nger emosi nih Cuman karena dia membenarkan Omonganku yaudahlah Iya Bokap gue udah Udah meninggal Jadi Tapi Yang gue paling inget Sebelum bokap gue meninggal Itu dia hidup Kalau dia sebelum meninggal Dia meninggal Itu namanya mati dua kali Ya Dapet asuransi dua kali Iya iya Tapi nikmatin aja Masa-masa itu Bener Cing Ini harus dinikmati Masa-masa itu Masa-masa orang tua kita Yang lebih star syndrome Daripada kita Iya Kan kita Lu umur berapa? Tiga Enam Cing Iya dari satu tahun Sampai 35 tahun Gak pernah Ada hal yang seperti ini Dia baru mendapatkan setahun ini Oh iya Bener Jadi pantes lah Betul Cuman kadang kan kita Sebenernya yang biasa aja Cing Tapi dia yang Bener Misalkan nih kita belanja nih Aku pernah waktu itu belanja Di grocery mana gitu Ngobrol sama tokonya Udah-udah mau bayar Terus Bu Anak saya ini loh Youtuber Mau gak? Ini nanti Diiklanin nih Disorot-sorot disini Ini dikurangin lah Ini Ininya belanjaannya Kayak gitu Mak Jangan kayak gitu Itu kan maksudnya Aku tuh suka Gak suka Kalau ada Slapgram atau influencer Yang kayak minta Exposure Dituker exposure Gitu Nata mamaku kelakuannya Kayak begitu Gitu loh Eh jangan-jangan Si Slapgram juga kerjaan mamanya Bukan kerjaan di Oh iya iya bisa jadi ya Iya 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 Cuman kan Kita tuh malu Malu cing Malu banget Cuman Kita gak Mau negor mama Juga Disitu juga jadi malu Udah Diam aja juga Udah ma Enggak Enggak ma Enggak ini biasa Mama Ayo pulang Gitu Udah Udah Lu buang Nyalet Enggak Enggak Aku ajak minggi Oh ajak minggi Iya Tadi lu kesannya gitu Buang Nyampe ke planet Tapi TV udah banyak juga sekarang Lumayan Yang lagi jalan TV Apa aja Ada di Ini sebutin Programnya Atau sebut TV-nya Program dan TV-nya Oke Ada Berita dalam dunia Di net TV Terus Ada on the spot Di trans 7 On the spot kan gue setau gak Cuman video-video doang Nah Ada segmen khusus aku cing Jadi Anjay Dibikin On the spot Dirubah Hanya untuk memasukkan lu Iya Ada satu segmen sih Dirubahnya Gok semuanya Lu goks Iya Itu Jadi kan Kalau on the spot itu kan Video-video kan Ada berapa Video Nah Jadi ada satu segmen Yang aku tuh Kayak ngomentarin Di video itu Kayak nge-react Sebenernya Cuman kan banyak tuh Kelakuan-kelakuan Orang yang Boleh dikatakan Kayak melakukan hal bodoh gitu Misalkan dia nerobos Palang pintu Terus Nerobos lampu merah Nah itu aku Aku marahin Aku Omel-omelin Biasa kayak gitu Iya Itu ada satu segmen sendiri Ada satu segmen sendiri Iya Berita dalam dunia On the spot On the spot Satu lagi Satu lagi Kepopedia Kepopedia Ngapain Kepopedia itu kan Dia itu mencari Jawaban-jawaban ilmiah Misalkan Kenapa Laut biru Itu ada jawaban ilmiahnya Tapi sebelum dijawab Secara ilmiah Ijinkan aku dulu Yang menjawab Secara Tidak ilmiah Baru nanti Setelah aku marah-marah Kenapa kau ngomongin Laut biru Ada banyak di dunia ini Yang biru Langit juga biru Baju mamaku Juga ada yang biru Apa semuanya Harus kujelaskan sama kau Yang biru-biru Muka kau Kalau kena cubit juga biru Harus kujelaskan juga sama kau Baru nanti dia masuk Penjelasan yang secara ilmiah Kenapa Kenapa laut biru Karena dia memantulkan Langit yang biru Jadi dia lautnya juga ikut biru Kayak begitulah kira-kira Oh baru tau Kalau orang Dicubit bisa biru Belum pernah Cibitang kali ya Cibitang gunting Orang dijilat aja bisa biru Dijilat setan Kalau komedian senior Dia ngasih kesempatan Dia tau jawabannya Orang dijilat aja bisa biru Dia Dia ngasih kesempatan Buat kita masuk Ini senior yang baik Dijilat setan Coba jilat gue Biru gak? Aku kan bukan setan Ada joke Yang dimainin lagi dari joke Legend nih Legend masa setan jilat setan Ayo kopi dulu lah Udah duluan Ada gorengan apa nih Ada gorengan dong kan Ayam goreng Tapi lo makanan Suara lo itu kan Butuh stamina Yang tinggi Lo pernah serak Oh selama konten enggak Selama konten aku udah ngejaga Dulu sebelum aku marah-marah Pas yang lo teriak-teriak di lampu merah Teriak itu pernah tuh Cuman kan kalau dulu bikin konten Yang teriak-teriak Nyanyi-nyanyi itu Seminggu paling kita syutingnya dua kali tuh Karena aku masih sambil kerja kan Jadi aku biasa pake Sabtu Minggu tuh Untuk konten Kalau sekarang kan aku bisa dibilang tuh Q&A bisa tiap hari Jadi tuh aku ngejaga banget Misalkan tidurnya Aku usahain cukup Terus Kalau memang Gak perlu Perlu kali aku gak Gak nyanyi Kalau dulu kan Sering nyanyi Emang hobi nyanyi? Hobi sih Iya Pertama tadi yang lo suka nyanyi lo ganti Pake bahasa-bahasa apa Nadanya tuh orang tau Oh iya Jadi lucunya disitu Karena lo nyanyinya dengan benar ya? Gak benar Iya Oh ininya lo ganti Nadanya benar Nadanya benar Tapi Liriknya lo ganti Liriknya gue ganti Iya Ternyata Saya sudah di riset panjang kayaknya ini sama Cing Abdel nih Tau Dari dulu gue udah Gue follower lo dari dulu Dari lo belum bikin Instagram Gue udah follow lo Kamu follow apa Instagram? Orang belum bikin Instagram Udah gitu kok follownya pake Friendster lagi Orang dulu Iya Gue jadi liat-liat itu Yang di tahun 2019 Lo view-nya palingan 100 berapa gitu Tapi begitu udah di tahun 2020 udah jutaan Iya Cing Iya Jadi terasa peningkatannya ya? Benar Cing Benar Jadi tuh Waktu teriak-teriak kan Kita ngerasa tuh Wah ini udah pencapaian Lumayan besar gitu kan 200 ribu followers gitu kan Cuman pas K&N ini emang bener-bener gak nyangka Meledak Meledak jauh Apa Viewernya Tinggi Terus followersnya Meningkat Jauh Lo yang di Lampu Merah Iya Cing Lo marah-marah juga Itu Waktu Kita kan kalau Lampu Merah Kita kan berhenti Iya Cing Kita nungguin apa? Nungguin ijo Begitu ijo Ada kenapa kita tinggalin? Kalau emang lo mau tinggalin Apa yang lo tungguin? Itu kita nungguin orang yang lewat dulu Bukan Lampunya yang kita tungguin Cing Ya ini yang kayak begini nih Dirlantas Polda Metro Jaya Ini bisa nih dijadikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas nih Duta keselamatan berlalu lintas Cing Abdel Dan Jenda Munte Ayy Karena gue kan liat lo Di narkoba lo waktu itu ngapain gitu Di polisi narkoba ngapain Di polisi narkoba Aku kebetulan duta anti narkoba Cing Anjans Jadi dulu pernah pakai? Dulu namanya juga anak-anak Cing Oh pakai apa loh dulu? ini bisa Ya tapi rambut dan darah boleh di cek aman Ya dulu Lo pernah enggak tahu itu apa Cing Rokok gitu katanya ya dulu itu jaman-jaman remaja lah sekarang Sabu pulang dari sini langsung dites lurin sekarang enggak Cing aku tuh enggak emang jaga banget lah dulu karena emang enggak tahu tuh kalau itu nih kirain rokok-rokok biasa pakai terus pas udah tahu apa ngelihat orang pakai sabu gimana orang pakai apa ekstasi gimana udah lihat udah cukup sekedar lihat enggak kepo gitu Oh enggak pengen ngerasain gitu karena udah lo lihat lagi apalagi lo berberapa kecimpung di dunia kriminal ya jamannya kriminal dulu kan aku ngobrol langsung sama kurir yang nangis-nangis ngobrol langsung sama bandar yang udah hukumannya hukuman mati Iya jadi udah udah tahu udah lihat bentuknya narkoba gimana ngobrol juga sama ahli-ahlinya benen efek sama dampaknya tuh kayak gimana udah kayaknya udah udah tahu ya udahlah sedemikian merusaknya gitu ya jadi ada orang yang pakai memang enggak karena dia belum tahu nanti dampaknya akan seperti apa jadi mulai coba-coba gitu ya tapi kalau memang masih remaja tuh kayaknya apa aja mau dicoba gitu ya betul-betul nah untungnya tuh aku dapat pengalaman yang enggak langsung terpuruk banget gitu enggak semuanya yang langsung dicoba gitu jaman-jaman aku kayaknya narkoba yang ada di lingkaran aku ya cuman jenis herbal yang satu itu aja nah lu sebagai duta itu diangkat atau gimana sih kalau duta itu di di rekrut di rekrut ya sebenarnya sih lebih kepada sudah mengkampanyekan untuk tidak menggunakan narkoba terus juga ikut membantu mensosialisasikan program kerjanya kepolisian khususnya Direkturat Narkotika Polda Metro Jaya jadi berarti kalau duta selon7 dia juga mengkampanyekan kegiatan kegiatan itu nama orang Cing nama orang duta selon7 nanti ini duta besar juga mengkampanyekan yang besar-besar orang serius loh lagi ngomongin narkoba gitu tahu duta selon7 tapi lu dikasih pelatihan untuk itu untuk sebagai apa duta secara lisan aja sih bagaimana maksudnya eh sosialisasikan dan kebetulan ketika aku jadi jurnalis ya aku tahu ada undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 terus aku tahu aku belajar ganja masuk narkotika golongan satu tapi kan sebenarnya itu teknis yang menurutku enggak terlalu primer yang primer adalah mengkampanyekan memberitahu mengaku punya followers ngasih tahu sama followersku bahwa iya pakai narkoba nggak keren gitu loh kau bisa bisa tetap kreatif bisa tetap bikin konten bisa bikin materi tanpa menggunakan narkoba justru kalau pakai itu malah kita nggak bisa bikin materi nggak bisa ngonten nah awal-awalnya mungkin bisa kayak kita terpacu gitu tapi kan apa kita mau tergantung sama itu terus ya juga ya jadi kita menyandarkan kreativitas kita sama barang itu kalaupun mau menyandarkan sama kopi aja udah cukup kopi teh aku nggak ngajak kau minum cing Oh kan ini rumah gue sendiri masa gue harus Oh iya kenapa aku larang juga ya iya iya cing keliling Indonesia than narkoba untuk turn terima kebetulan di rekrut baru bulan ini banget Oh berarti hampir berbarengan sama konten go di Instagram itu iya itu konten membuka tuh 282 gitu loh gitu adalah ia karena dong kos mana-mana doch unggenah ya iya Ya Tapi aku sebenernya gak digajipun, ini kan pekerjaan untuk kebaikan lah Alah pencitraan aja Kalo gue mah bener, gue yang penting lo seneng kan melakukan itu Ya gue juga kalo pilih kerjaan tuh gue pilih kerjaan yang bikin gue nyaman Kalo urusan duit mah nomer satu gue Ya iya gak usah pake diomongin kayak begitu Urusan duit nomer satu aku juga Urusan, yang penting buat nyaman, yang penting urusan duit nomer satu Sama aja emang duitnya aja, baru nyaman nomer dua berarti kan Enggak, lo diangkat sebagai duta berarti lo harus punya ketertarikan itu Dan punya pengetahuan, menguasai pengetahuannya Dan lo merasa udah cukup pengetahuan dan pengalaman Kalo pengetahuan dan pengalaman itu gak bisa kita bilang cukup Jadi kita belajar terus sing Misalkan kayak narkoba aja nih ya Itu tiap tahun selalu ada narkotika jenis baru Narkotika yang sengaja dimodif supaya dia tidak masuk dalam undang-undang narkotika Jadi itu setiap tahun juga aparatur terkait kita memasukkan lampiran-lampiran baru Narkotika jenis baru yang dimasukkan dalam lampiran Untuk bisa kena pasal Karena kalo narkotika ini Narkotikanya misalkan kita sebut Narkotika A Nah narkotika A ini baru Dan karena itu dia belum masuk dalam undang-undang Orang yang mengonsumsi narkotika A ini gak bisa dijerat secara hukum Orang yang menjualnya tidak bisa dijerat secara hukum Walaupun mungkin dampaknya sama buruk dengan narkotika lain yang udah masuk dalam perundang-undangan Jadi kita belajar terus Karena aparat penegak hukum kita juga belajar terus Terhadap jenis narkotika Atau Kayak sintetis ini kan biasa dibuat Dibuat dibaharuin Jat kimianya diubah Supaya Oh ini kan gak diatur dalam undang-undang Kayak gitu Ya memang maling itu memang selangkah lebih unggul dari polisi biasanya Biasanya kayak begitu Kayak gitu Nah Karena itu aparat penegak hukum kita juga Terus berusaha untuk Setidaknya mengimbangi nih Inovasi-inovasi para penjahat itu Karena dia nyari terus ya Dia nyari terus Dia nyari terus Dan itu berarti dinamis terus Dan lu juga harus update terus masalah itu Iya Dan ya pasti Aku gak bisa bilang juga aku sempurna Karena Jenis narkotika baru ini aja Bisa ratusan Mungkin bisa ribuan Itu kan kita perlu belajar waktu khusus Oh Iya 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 Nah tapi lu sebagai duta narkoba Nanti di konten lu akan selalu ada Untuk kampanye-kampanye gitu Iya iya Salah satunya Aku akan bikin Misalkan Wah kayaknya kita perlu ngingetin lagi nih Anti narkoba Ya kalau kemarin kan itu lebih kepada soft Jadi ada konten ada marah-marah ada lucunya Tapi mungkin bisa nanti yang lebih Lebih Kalau kita bilangnya hard selling yang lebih jelas gitu Langsung aja testimoni Atau kita ajak orang lain nantinya aku akan ajak temen-temen influencer lain Atau temen-temen komedian lain yang mungkin pernah Terus dia bisa cerita pengalamannya dia Itu kan juga bisa dijadikan bahan belajar buat orang-orang luar sana Ternyata di samping atau dibalik ke marah-marahan jenda ini terselip sebuah niat yang sangat mulia untuk generasi muda bangsa itu Eh bangsa ini Ya kan aku mah selama yang aku lakukan itu aku seneng Urusan duit mah nomor satu cik Ya kan Iya Iya Lo target paling deket ngapain sekarang? Target Paling deket Ya Aku sih udah bikin beberapa plan ya cing Ya Jadi kalo Aku kepengen lebih banyak lagi di TV sih karena eh gimana pun itu ya pekerjaannya membantu pekerjaan di TV itu membantu pekerjaan kita di konten juga di media sosial gitu karena redcard bisa naik gitu kan itu itu pasti sama aku pengen memodif jadi marah-marah ini kan mungkin persona yang lucu nih tapi aku nggak bisa pakai Q&A terus sebagai konten utama Q&A mungkin akan aku tetap pertahankan tapi bukan sebagai konten yang utama lagi gitu aku nah aku lagi nyiapin konsep untuk memodif marah-marah ini personanya akan aku tetap pakai tapi dalam konten yang berbeda misalkan nge-game aku main game horror ada kuntilanak kuntilanaknya kemarah-marahi gitu jadi aku nyiapin beberapa konten yang personanya tetap dipakai banyak tapi kontennya berbeda lo pakai tim nggak itu nanti sekarang masih sendiri kan sekarang tuh aku nih berdua nih ama si Bung si Bung Econ Bung Econ Iya sama aku sebenarnya ada punya grup WA anak-anak kuliahan yang aku bilang itu grup kreatif jadi aku bayar mereka ketika mereka ngasih ide yang idenya aku eksekusi jadi misalkan aku tuh suka ngasih guys ini kita ada endorse sepatu kalian punya pertanyaan dan jawaban yang kira-kira bisa kita bridging ke sepatu nggak bisa kayak gitu Jadi kalau mereka ngasih ide terus idenya aku pakai aku bayar setiap kali aku eksekusi idenya itu lumayan banyak cuman ya untuk kerja eksekusinya biasa kami berdua aja Econ kamera segala macem kamera terus dia juga yang koordinasiin anak-anak kalau konten lo ini sendiri aku biasa lebih sering sendiri sih emang waktu yang lo nyanyi-nyanyi teriak-teriak di samping orang lagi makan waktu sebelum pandemi berarti ya Iya banyak tuh di kaya di food court lah ya lo nyanyi gitu habis itu ada yang marahin gak sih lo minta izin gak sih enggak kalau minta izin biasa pertama kemungkinan besar enggak di izin yang kedua kalau minta izin terus dapet pengawalan gitu kan Biasa kalau kita minta izin akan dikawalkan sama sekuritas tempat itu kita nggak akan dapat ekspresi senatural itu jadi kita kalau bisa tuh emang bener-bener ngagetin bener-bener orang bingung ini siapa yang nggak tahu Nah itulah yang kadang tuh kita kena tegur sekuriti pernah aku juga ini dia mau berantem sama sekuriti pasar waktu itu kita datangin ada belasan sekuriti yang apa-apaan nih nggak ada izin video minta dihapus hari kita ya aku tapi aku selalu bilang ketika orang minta dihapus keberatan ngambil video disitu aku selalu bilang ini public area siapapun bisa ada di sini siapapun bisa gambar di sini kecuali saya masuk kantor Bapak atau masuk pekarangan rumah Bapak itu saya nggak boleh yaudah kita argumen tensi mulai turun saling menjelaskan sampai waktu itu akhirnya dia minta ganti lokasi jangan di lokasi yang itu dan mereka bantu untuk nyarikan lokasi tapi itu beda ketika mereka bantu carikan lokasi dikawal ya beda ekspresi orang-orangnya pas filmnya juga beda alonya juga ininya jadi beda betul nah susahnya kan kalau konten itu ya kalau kita udah gagal disitu kita nggak bisa ambil lagi iya terus cari lokasi yang lain jadi agak rumit juga ya rumit aku pernah sampai juga tuh diseret-seret satpol PP karena waktu itu Asian Games konvoy tamu-tamu negara mau lewat aku bikin konten marah-marahin joget waktu joget Blackpink waktu itu nah aku ntar mau joget sendiri taunya ya anak-anak sekolah yang megang-megang bendera ini yang mau nyambut tamu-tamu negara tuh malah ikut joget di samping aku jadi kita joget semua jadi semua ini barisan jadi kosong jadi ke aku semua itu satpol PP dateng marah-marahin kamu nggak tahu ini acara ini acara buat internasional kata lho ini saya buat YouTube saya nggak tahu itu YouTube itu apa saya nggak kenal sama kamu wah abis udah tapi ditayangin nggak aku tayangin tuh yang itu marah-marahnya yang marah-marahnya tayangin tapi aku mukanya dia nggak aku nggak masukin takutnya kan kadang netizen tuh suka kita udah selesai tapi netizennya masih marah takutnya gitu kan malah orang yang dibully takutnya kayak gitu iya iya wah udah cukup berliku juga ya sekarang lagi dapet enak nih sekarang lagi apa aja apa lo bikin orang terima lo marah orang terima segala macem gitu tetep ada sih haters-haters tuh cing alah konten cuma marah-marah gini doang viral kayak gitu kan ya itu mereka nggak tahu kalau aku misalkan nulis juga kadang juga pertanyaan aku create sendiri jawabannya aku create ya tapi aku tuh inget banget omongannya Ernest waktu itu cing bahwa ketika kita kita membuat suatu karya kita jangan berharap orang lain memuji karya kita yang walaupun mereka nggak tahu nih susahnya kita itu waktu itu dia ngomongin bikin film susah sinyal dia bikin jalan sendiri gitu menurut dia orang nggak perlu tahu effort aku untuk bikin film ini capeknya kayak gimana orang-orang nggak mau tahu itu gitu jadi udah aku tuh kalau ada orang yang komen Oh ya udah ini aku buat jawaban aku sendiri aja ya lu nggak tahu kalau aku tuh nulis gitu lo harus bikin materinya dulu tapi ya nggak apa-apa aku udah terbiasa dari dulu aku bikin track track tuh hatersnya lebih banyak soalnya wah tuh parah-parah hinaannya tapi aku ya udah aku nggak pernah ngeladenin haters sih jadi kalau ada haters aku ngeladeninnya oke Bang eh terima kasih ya atau ada ide nggak yang kira-kira aku bikin apa ya aku selalu jawabnya kayak gitu aku nggak pernah ladenin haters dengan jawab kebencian juga iya gue juga kalau misalnya ada bikin konten terus ada apa-apa aja bulian kayak gitu gue nggak pernah gue pikirin gitu tapi gue baca ya iyalah kau tahu dari mana kalau nggak kau baca abis itu baru kupikir kukirain tadi dia mau ngomong serius ya tapi ternyata ya kayaknya susah ngomong serius sama ini calon gubernur waduh calon gubernur ayo minum lagi lah kita lah oh nggak ada yang tahu orang-orang nggak ada yang tahu kalau mau nyalon cing ah lu sih tuh kan gue bilang lu ini jangan lu omongin waduh woiya ntar di-edit ini ya hey ntar di-edit ya tadi omrolan kopi-kopi doang tuh cing iya ntar di-edit kayak gini iya ntar di-edit kayak gini masih jauh orang pilih kadanya juga belum tentu tapi kan ya kan orang juga mulai sekarang udah mulai nyuap-nyuap tuh cing udah mulai ntar di-edit nih ya hihihi gian 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 masalahnya gue janji sama bohir gue gak ngomong dulu oh iya 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 maaf-maaf ini kan bisa di-edit cing iya tapi jangan cing ini konten bisa buat thumbnail malah jangan jangan jangkan gue gak enak sama bohir gue bohir dan nasir hahahaha itu bokir hahahaha tapi lo juga punya ketertarikan masalah politik ya sedikit ting ketertarikan tapi aku kayak punya kok gak tau ya sampai saat ini aku punya komit untuk gak main di dunia politik tapi karena lo di media paling gak sedikit banyak informasi masuk dan aku juga berteman sama beberapa orang yang di politik yang bercimpung di politik tapi kayak ada beberapa kali aku sebenernya menolak endorse politik jadi tuh waktu itu ada lombok waktu itu caleg tapi aku jawabnya selalu aku kasih penjelasan yang baik aku bilang waktu itu yang lombok minta aku endorse gitu terus aku bilang 80% followersku dari Jakarta kau kalau endorse aku kau yang rugi gitu loh aku gak punya massa dari lombok udah beberapa kali lah yang aku emang sebisa mungkin sejauh ini ya kan gak tau kalau besok butuh uang tapi sejauh ini aku ya jangan lah di politik tapi lo tertarik sama per politikan maksudnya apa namanya pengen tau pengen tau tapi kalau bekerja dan mencari uang di politik kayaknya nanti dulu deh karena lo udah tau juga bagaimana politik itu ini kau ngomong gini kau pengen aku nanti jadi juri bicara kau pas nanti nyalon diomongin lagi susah ngeditnya nih kalau udah kayak gini oh susah ngeditnya edit jadi banyak banget edit-editnya nih karena gue emang lagi butuh tim sebenernya aduh gak dikasih tau nih cing pasangannya jangan ini orang kalau disebut langsung rame nih cing iya pasti tapi janganlah janganlah orang provisinya juga gue masih rahasia kok oh iya oke deh iya ini buat kalian itu aja tapi boleh dong berarti gak usah diedit yang ini nih iya ini kan kita gak nyebut gimana iya 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 karena kalau gue rekrut lo lo pas banget wah apakah itu artinya dari daerahku iya iya ada orang yang ikonik dia ini orang Betawi masuk ke daerahku iya kan berarti Jakarta dong cing eh sorry 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 bisa dieditkan aduh 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 jadi panjang jadi udah kepotong panjang ini bisa tayangan udah berapa menit ini hah udah 46 bisa kepotong 20 menit tapi gue inilah gue sekalian aja di kesempatan ini gue pengen ini deklarasikan sih emang gue pengen nyalon buat gubernur Jakarta Jakarta fair tapi sebulan doang udah gitu nunggu pandemi kelar belum tentu ada juga aduh 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 kacau udah iya 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 jen kehidupan percintaan gimana aduh berat banget nih yang tadi tuh aku gak mikir loh kalau kita jajangin aku mikir sekarang mah waduh udah pada aku 10 tahun pacaran cing putus belum putus eh belum putus enggak putus oh akan enggak 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 masih berlanjut tapi belum menikah maksudnya gue juga dulu 9 tahun pacaran akhirnya menikah putus jadi lo masih ada kesempatan waktu ini serem enggak lo denger pacaran lama tapi putus tuh makanya tadi matanya nikah oh udah ada contoh kalau rata-rata kan banyak cerita ya pacarannya lama tapi berujung perpisahan kayaknya lo juga lagi ada masalah ya sama enggak ada enggak ada enggak ada jangan ini kayaknya lo lagi ada masalah terus masuk musiknya mulai melo ting enggak enggak tapi ini bisa di edit kan yang ini bisa yang ditayangin halo jenda selamat datang 10 tahun aku nembak dia berkali-kali itu mungkin lebih dari 10 kali aku nembak dia setiap tahun setahun bisa lebih dari 5 bisa lebih dari 5 kali aku nembak dia oh gue kira selama 10 tahun ini setiap tahun enggak 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 mempan-mempan enggak dalam ya dalam setahun tuh udah lebih dari 5 kali nembak aku memang pendekatannya juga lama nembaknya juga lama diterimanya jadi memang orang yang lo perjuangkan banget ini banget banget sebenarnya ya karena dia juga kayaknya emang waktu itu udah kepikiran gimana caranya supaya jenda tidak lagi nembak gimana nih aduh capek nih ditembak terus sama dia nih gimana caranya supaya dia enggak nembak akhirnya dia nembak terima aja oh diterima kalau ditolak tembak lagi yaudah daripada tolak tembak lagi tolak tembak lagi udah terima aja gitu tekniknya buat kalian cowok-cowok disana gitu tembak aja terus sampai dia capek nolak hampir untungnya enggak kalau ngeludahin lo ambil udahnya buat pelet istrinya cingap ngeludahin enggak enggak cuman gue ambil rambutnya jadi 10 tahun udah tapi menuju pernikahan udah siap pasti dong siapnya baru tahun ini secara finansial juga sudah siap udah ada alokasi usus untuk itu enggak karena pandemi kan bisa ngundang cuma 10 orang gitu tapi nomor rekening tetap dikirim bisa untung loh negara untung kayak gini nih setiap kali diundang tukeran nomor udah kenal nanti cing nikah nih cing mau ntar di blok ya tapi ini ada pesawat nih sebentar sekarang ini deket Halim 9 bulan tunggu aku belum temen tunggu deket Halim hamil hamil susah nih komedian yang kayak gini aduh aduh aku berada pesawatnya soalnya ayo ayo malib iya iya percintaan memang jadi bikin orang mikirnya nggak bisa cepet gitu tetap rencana tahun kalau bisa tahun ini ya kalau nggak bisa tahun depan iya emang begitu sih iya kan begitu gue kan waktu itu putus 9 tahun pacaran ya mungkin pernikahan tuh udah 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 mateng lah keluarga besar dia udah setuju keluarga besar gue udah setuju dianya juga udah kepengen banget cuman ada 2 yang nggak setuju akhirnya nggak bisa gue nikah apa tuh yang 2 suami sama anaknya ya kau sama istri orang bagus kok nggak di arak nih sama keluarga 9 tahun kok sama istri orang cing astaga pasti pasti bagus tuh barang aduh 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 iya tapi kelamaan pacaran juga nggak baik katanya katanya sih katanya juga gitu tapi si perempuan namanya siapa kalau boleh tahu Amir eh Amira kan anak gue namanya Amira suka gue pake ledakin Amir gitu namanya Renol oh Renol di cewein apaan iya aku nyari tadi namanya nggak bisa di cewein apa ya iya 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 enak ya kalau kemudian itu udah ngeblank masih bisa dibikin ketawa 2021 kayaknya waktu yang tepat buat lo menikah karena secara finansial lo udah iya secara finansial itu udah sangat kuat ya bukan Karena kita tidak perlu keluar banyak secara finansial di masa pandemi ini. Jadi tabungan lo yang ada cukup untuk membiayai itu. Betul. Dan bahkan sebenarnya sekarang tuh banyak paketan nikah. 10 juta udah di gedung, udah di hotel. Udah disediain pengantinnya juga. Kalau kayak begitu orang nikah masa. Sama pengantinnya disediain. Memang aplikasi pencarian jodoh apa? Iya, tapi secara hubungan juga udah 10 tahun udah harusnya udah cukup lah. Betul, Cing. Apa lagi yang ditunggu? Ya, waktu yang tepat. Oke, kita hadirkan Renol. Renol lawalata datang. Serum gede itu. Si Renol datang. Nih, udah berapa menit? Oh, 5.3. Oh, 5.3. Ini pertanyaan terakhir buat Jenda. Apa yang lo rasa belum bisa lo lakukan atau bikin ibu lo bahagia, emak lo bahagia, mama lo bahagia? Apa udah sekarang? Kalau mama sih sering ngomong, itu dia nangis, nangis. Nangis, nangis. Enggak. Iya, ma. Kenapa ini juga kiringannya kayak gitu sih? Mama tuh selalu bilang pengen punya cucu. Nah, kemarin aku tawarin. Mak, kalau cucunya dulu boleh nggak nanti menantu belakangan? Aku dilempar pakai beras. Mama lagi nyuci beras. Mulutmu itu. Satu butir? Kalau satu butir gitu dong. Kayak film kungfu, mamaku. Uncio, cia, woi. Baru ngambil pedang kan. Jadi mamaku tuh emang pengen aku nikah sih, Ceng. Pengen segera menikah. Tapi ya, aku selalu bilang, Ya, kalau memang waktunya bisa di tahun ini, di tahun ini gitu. Karena ya si mama kayaknya cuman itu aja. Dia bilang, kalau kau udah jadi. Belum ya, emang dari kecil tuh aku sama mama kan. Jadi berdua. Karena memang mama sama papa udah pisah lama dari aku kecil. Jadi tuh menurut mama, ya mama sebenarnya mama tuh udah bangga lah. Kau udah selesai sekolah, mama bisa hidupin kau sendiri. Udah jadi orang gitu. Tapi kalau boleh mama minta satu lagi. Kau menikah. Cuman mama bilangnya gitu. Kalau kau udah menikah, kayaknya mama udah selesai perjuangan mama. Ya kan kita mikir aja di anak. Kalau aku nikah, terus mama udah selesai. Maksudnya apa gitu loh. Mau istirahat dengan tenang kan, kita jadi itu kepikiran juga gitu kan. Yaudah biar mama panjang umur lah. Tungguinlah aku gitu. Jangan dibikin sedih-sedih cing. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Kalau mau ketawa, ketawa. Gue kalau ngomongin emak tuh, gue ikut sedih. Gitu. Kalau ngomongin, apa namanya, membicarakan orang tua tuh, gue selalu ikut sedih. Karena ada beberapa hal yang gue gak sempat lakuin. Padahal saat itu gue tahu gue mampu gitu. Gue ngelakuin. Tapi gue gak lakuin. Keburu, keburu semuanya terlambat. Ini pengingat juga buat aku cing. Itu karena gue inget banget waktu nyokap gue waktu mau, kayaknya udah mau meninggal. Dia bilang, ngumpulin anak-anaknya nih. Dia bilang, ke keluarga, anak-anaknya gue, 8 bersaudara gue, anak ke-7 satu-satunya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalian-kulian lihat ya. 8 bersaudara, anak ke-7 satu-satunya, mau itu gimana? Gak ada lagi anak ke-7, cuma gue doang. Kalau ada berarti kembar. Tapi kan kau 8 bersaudara? Iya, tapi gue anak ke-7 satu-satunya. Masa anak ke-7 ada dua? Oh, iya, iya. Rumit kali. Kau bilang aja kalau anak ke-7, gak usah pakai satu-satunya, cing. Gue lagi sedih loh, udah parahin sih. Ya kau juga lagi sedih juga, ngaselin orang. Gak usah bikin-bikin air mata kau. Memang kau latihan jadi politisi kau dari sekarang kau ya. Citaan aja. Jadi itu dikumpulin. Dia bilang gini, anak-anak semua nih, Mami, gue manggil nyokap gue Mami. Karena dia... Lebih tua. Ya. Manggil papi kalau lebih tua. Iya, iya, iya. Dia, Mami tuh pengen nanti, kalau Mami meninggal, semua urusan, apa namanya, prosesi pemakaman itu diurus semua sama anaknya. Sampai memandikan mayatnya, gitu. Semua, jangan dikasih ke orang, diurusin sama anaknya. Disolatin juga pengennya imamnya dari, dari anaknya. Sampai nanti kafanin Mami juga pengen anaknya yang kafanin. Terus, dan Mami pesen, nanti pada saat jenazah Mami itu udah di kafanin, itu kan biasanya kalau sebelum ditutup kan, di olah di Islam itu dikasih lihat dulu ke orang-orang. Tapi kan, di ininya dikasih kapas. Kapas. Mami gak mau, nanti jenazah Mami dimasukin kapas hidungnya. Terus ada yang nanya kakak, kenapa Mami? Mami takut gak bisa nafas. Ini aku mau bercandain, tapi ini kan Mami kau. Cerita sedih kau. Kalau aku maki-maki nanti, aku gak sopan sama orang yang lebih tua dari kau. Dia memang gak udah gak nafas kalau udah meninggal, Mami. Gak sekalian bilang, nanti kalau Mami meninggal, jangan kasih headset. Karena nanti kalau ada yang manggil, Mami gak denger. Aku kirain di akhir cerita tuh ya, di akhir ini kita obrolan ini, sedih gitu loh. Jadi ada lucu-lucunya, ada marah-marahnya, ada sedihnya, ternyata sampai akhirnya dibikin marah aku. Dia emang lucu ya, kalau marah mukanya ya. Iya, 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 iya. Oke, jangan lupa. Terima kasih ya, sudah ada di sini. Gitu doang. Gitu doang. Nyari closing kayak gini kali ya ini. Aduh, nyari closing. Iya, iya, iya. Jadi makasih loh, sudah ada di sini. Berbagi kemarahan dengan kami sebuah sini. Berkat terus hidupnya. Amin, makasih Cing. Bisa bagai mak lo, dan segera memang menikah kalau memang target di tahun ini bisa terjadi. Amin. Makasih Cing. Sukses terus, Karian. Makasih. Makasih Cing. Sukses buat Cing Amdel juga. Youtubenya juga naik terus. Ya, sukses juga TV. Banyak-banyak. Amin, amin. Dan satu, aku boleh request satu. Amin. Semoga pandemi segera berakhir. Amin. Amin. Sampai ketemu di wawancanda berikutnya dengan tamu berikutnya. Ya.